Intro Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke Selamat datang di channel youtube Matematika TV Hari ini kita akan membahas soal tentang kaedah pencacahan Oke ini dia soalnya Dari angka-angka 1, 2, 3, dan 4 Akan dibentuk bilangan genap yang terdiri dari 3 angka berbeda Banyak bilangan genap yang terbentuk adalah titik-titik-titik Oke 3 angka Kita buat 3 buah kotak Angka ratusan, angka puluhan, dan angka satuan Angka ratusan Kita tulis A Angka puluhan kita tulis B Dan Angka satuan kita tulis C Angka-angkanya ada 1, 2, 3, dan 4 Akan dibentuk bilangan genap Maka Angka satuan C Kita isi dengan angka 2 Dan 4 Kemudian Angka ratusan A Kita isi dengan Angka 1, 2, 3, dan 4 Kemudian angka puluhan B Kita isi dengan angka 1, 2, 3, dan 4 Untuk angka ratusan A Sama dengan 1 Maka Banyak bilangan genap Yang terbentuk adalah 1, 2, 4 1, 3, 2 1, 3, 4 1, 4, 2 Ada 4 bilangan 1, 2, 3, dan 4 1, 2, 3, dan 4 Kemudian Untuk angka ratusan A Sama dengan 2 Maka Banyak bilangan genap yang terbentuk Ada 2 1, 4 1, 4 2, 3, 4 Ada 2 bilangan Kemudian Untuk angka ratusan A Sama dengan 3 Maka Banyak bilangan genap Yang terbentuk ada 3 1, 2 3, 1, 4 3, 2, 4 3, 4, 2 Ada 4 bilangan Kemudian Untuk angka ratusan A Sama dengan 4 Maka Banyak bilangan genap Yang terbentuk ada 4 1 2 4 3 2 Ada 2 Ada 2 bilangan Maka secara keseluruhan Banyak bilangan genap Yang terbentuk ada 4 plus 2 Plus 4 Plus 2 Sama dengan 12 bilangan genap Jawabannya adalah C 12 Oke sekian pembahasan soal tentang Kaedah pencacahan Untuk hari ini Oke Terima kasih Sudah menonton video kita Di Matematika TV Kalau ada pertanyaan Follow akun media sosial Matematika TV berikut Sukses selalu ya Sampai jumpa